Fala Faba 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Gimana kabarnya hari ini Saya harap semoga kita semua Dalam keadaan sehat ya teman-teman Amin Nah teman-temanku Ini kegiatan Ataupun aktivitas saya di pagi hari Jadi pagi ini Saya mengantar pak suami Membeli buah mangga ya teman-teman Ini terkenal sekali di Majalengka Biasanya ini dijadikan oleh-oleh gitu Dan rencananya ini Untuk oleh-oleh teman kantornya Pak suami gitu ya teman-teman Nah setelah agak siangan dikit ya teman-teman Ini mungkin sekitar jam 9an gitu Saya sudah selesai mencuci pakaian Dan ini saya sedang menjemurkannya di area teras rumah gitu ya teman-teman Karena memang untuk pekarangan rumah saya ini ya Alhamdulillah masih ada pekarangannya Meskipun gak begitu luas Tetapi ya Alhamdulillah saya masih bisa Untuk menjemur ya teman-teman Nah saya memang menjemurnya di bawah genting ini ya teman-teman Tetapi ya Alhamdulillah karena memang sudah dikeringkan gitu Jadi bisa kering sampai agak siangan gitu ya teman-teman Nah teman-teman di rumah hari ini sedang berkegiatan apa nih teman-teman Nah teman-teman kemudian inilah kegiatan saya di setiap sorenya ya teman-teman Saya rutinitas saya di setiap sorenya ya seperti ini Iya betul teman-teman Jadi kegiatan saya ataupun rutinitas saya di setiap sorenya itu ya seperti ini Belajar sambil bermain bersama anak-anak saya ini ya teman-teman Mohon doanya semoga mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh berbakti kepada orang tua Bisa menjadi orang yang bermanfaat Dan doakan saya juga semoga saya bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain ya teman-teman Meskipun dengan ilmu yang seadanya Tetapi tidak menurut kemungkinan kita bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain teman-teman Nah kemudian ini saya sudah sampai rumah lagi ya teman-teman Jadi Alhamdulillah hampir di setiap saya pulang belajar sambil bermain Dengan anak-anak saya tadi Saya selalu mendapatkan bebawaan seperti ini Ataupun rezeki buah tangan gitu ya teman-teman Alhamdulillah Nah teman-teman kali ini saya akan langsung unboxing Apa aja sih isi dari keresek yang saya bawa tadi ya Jadi memang di beberapa video saya pernah unboxing juga dari kegiatan sore saya gitu ya Nah sebenarnya setiap unboxing sore biasanya saya mendapatkan rezeki buah tangan gitu Ataupun oleh-oleh apalah namanya gitu ya Saya dapatkan dari tempat saya mengajar itu Nah dari siapa sih Jadi saya Alhamdulillah mendapatkannya Dari pemilik pesantren yang saya tempati untuk mengajar itu ya teman-teman Alhamdulillah biasanya saya sering sekali mendapatkan rezeki sayuran ataupun buah-buahan gitu ya Nah seperti kali ini saya pun mendapatkan ubi ya teman-teman Sepertinya ini sekitar 1 kilo Nah kemudian saya pun mendapatkan pisang Alhamdulillah pisangnya ini pisang yang biasa untuk diolah gitu ya teman-teman Bisa dibuat pisang goreng Ataupun saya akan buat pisang keju ya Karena anak saya biasanya suka Nah kemudian saya pun mendapatkan 1 keresek kecil Buah mangga Nah tadi pagi saya membeli buah mangga seperti ini Untuk oleh-oleh temannya pak suami di kantor Nah kali ini saya mendapatkan buah yang sama ya teman-teman Eh maksudnya buah mangga gitu teman-teman Jadi biasanya ini dibilangnya buah gedong gincu Nah kemudian saya pun mendapatkan sawi putih ya teman-teman Alhamdulillah Jadi saya sering gak belanja teman-teman Karena memang selalu ada rezeki yang tak terduga Seperti ini ya bisa dibilang Min hai sulayah tasib gitu ya teman-teman Alhamdulillah Nah loh apa ini teman-teman Adakah yang tahu Jadi Alhamdulillah Hari ini saya mendapatkan ikan yang super besar ini teman-teman Tetapi Saya gak tahu nama ikannya apa Sepertinya ini ikan laut teman-teman Dan saya pun mendapatkannya dari acara sore tadi ya teman-teman Oh iya teman-teman Sedikit saya ingin menjawab Ada beberapa teman yang menanyakan Stiker kulkas saya bagus katanya gitu ya Ataupun stiker rak piringnya bagus Nah beli dimana sih katanya gitu Nah disini saya mau menjawab sedikit Jadi stikernya ini sebenarnya wallpaper Ataupun wall sticker yang biasa ditempel di dinding gitu ya teman-teman Saya beli motif yang putih kayu itu Kemudian saya membeli stiker kaktus Nah saya tempel-tempelkan stiker kaktusnya disini Dan di rak piring saya Nah teman-teman Inilah Jadi saya gak beli yang udah jadi Tetapi saya memadu-madankannya Ataupun memodifikasinya gitu ya Nah teman-teman sekian dulu video dari saya kali ini ya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Semoga video saya ada manfaatnya ya Terima kasih Sampai jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa kembali di video berikutnya Sampai jumpa kembali di video berikutnya